Sampai disini, sepertinya adrenalin dan nafas Ahong itu menjadi senjata makan tuan sendiri. Ahong tidak pernah di ground and pound sekeras ini. Oke guys, gue Angelok. Sebelum gue Bobby. Hari ini kita akan nge-breakdown fight Ahong sama Theo. Piece by piece. Dengan teknik yang bener, kesalahan Hong apa, kesalahan Theo apa. Yuk Bob, kita mulai. Kita mulai dulu dengan membahas fightnya seperti apa. Nanti setelah fightnya seperti apa, kita akan menjelaskan bagaimana caranya supaya netizen bisa mengerti. Bahkan yang belum belajar BGI pun bisa mengerti. Setelah itu baru kita akan memberikan rekomendasi masing-masing. Seharusnya setiap fighter seperti apa. Oke, langsung. Jadi Ahong pertama-tama mulai dengan, ini funny sih. Dia malah mendekati ke arah keluar cage. Instead of masuk ke tengah-tengah dan menguasai. Jadi tank dimulai, dia malah masuk ke arah cage seperti ini. Mungkin tujuannya untuk meng-cut off gerakan Theodorus Ginting. Nah seperti ini. Oke. Ahong seperti biasa dengan very-very confidentnya dia melakukan pukulan hook kiri. Oke. Dan dengan post tangananya turun di bawah seperti ini. Di saat yang sama Theodorus Ginting melakukan jab. Dan jab itu bener-bener diterima sepenuhnya oleh daru Ahong. 100%. BAM! Oke. Oke. And then mereka. Bisa disini. Saat ini kedua-dua fighter melakukan pukul kiri. Cuma inilah perbedaan power diantara Ahong dan fighter-fighter lainnya. Ahong yang super explosive dia melakukan pukul kiri. Dua-duanya sama-sama menang. TAM! Oke. Bedanya sekarang. Theodorus Ginting itu knock down. Boom. Knock down. Go. Go. Okay. Go. Go. Okay. Setelah dia knock down. Setelah dia knock down. Setelah dia knock down. Theodorus Ginting ke arah keluar kesini. Langsung saja dihajar oleh tangan kanannya Ahong itu. BAM! Oke. Sekali. Dan selanjutnya dia lanjutkan dengan tangan kiri. Dia hammer fist terus. Ketika sekarang Theodorus Ginting mencoba untuk turn in. Dan face. Dia baru menggunakan tangan kanannya lagi. Disini dia sekarang menggunakan dua tangan dia. Oke. Terus yang dilakukan oleh Theodorus Ginting saat ini adalah gimana? Jeloh. Dia harusnya dia turn the corner. Karena pas dia disini. Oh nanti aja. Ya udah berarti. Dia lurus aja ke depan. Kita bahas fightnya dulu. Dia madep ke badan Ahong. Terus. Dari sini dia madep. Terus dia ngeflatin badannya. Untuk ngepush dia. Untuk ngambil double leg. Disini Theodorus ingin untuk men-take down Ahong. Oke. Hanya saja Ahong sudah melakukan sprawl dengan sangat baik. Jadi kepalanya berada di sebelah sini. Ahong melakukan underhook di sebelah kiri. Dan dia melakukan sprawl. Sprawl itu dia menjatuhkan pinggang dia agar kaki dia sekarang bisa terlepas. Lihat. Nah. Seperti ini. Oke. Jadi kaki dia dia panjangkan. Dan Theodorus ginting ya. Walaupun dia tetap memaintain tangannya berada di kaki Ahong. Cuma ini sekarang dia udah gak bisa efektif menyelesaikan takedown-nya. Dari sini pun Ahong tetap melakukan ground and pound. Tetap melakukan kekulang-kekulang. Pada saat Ahong melakukan ground and pound seperti ini. Ternyata Theodorus telah dalam posisi berlutut sekarang. Oke. Dari sini Theo mau berdiri pastinya. Atau mau finish take down-nya dia. Tapi ternyata Ahong juga ikut berdiri. Oke. Karena sekarang posisinya Ahong di atas lebih tinggi dibanding Theo. Ahong melancarkan serangan yaitu right knee. Bam. Oke. Dan dia karena momentumnya kuat sekali. Dia mengikuti dan dia mengambil yang namanya Kuzure Kaisagatame. Atau broken scarf hold. Dia melakukan underhook disini. Oke. Dia melakukan underhook dan giat. Badannya dia langsung hajar ke depan. Bam. Dan tetap melakukan ground and pound. Tetap melakukan ground and pound. Di posisi Kaisagatame dia melakukan ground and pound. Dia perlahan pindah melalui posisi side mount. Lihat dia. Dia turn the knees in. Dia melakukan side mount. Pada saat ini Theo. Megang satu tangan kanannya. Ke shoulder dia. Yang satu dia head control sini. Rack leg. Dikarenakan sekarang Ahong ingin supaya tangan kiri. Eh sorry. Theo menginginkan supaya tangan kiri Ahong ini berhenti ground and pound. Tangan kirinya Ahong. Dia slide ke atas. Demi menghentikan tangan kirinya itu. Ini malah berbalik. Karena sekarang Ahong memiliki underhook. Boom. Ketika Theo berlutut. Ahong langsung mengambil back. This is very very good grappling mode. Boom. Ketika dia mengambil back Ahong. Lihat. Ahong melakukan kesalahan sangat fatal. Boleh lihat dari angle di atas. Oke. Dia menyilangkan kakinya. This is a big no-no. Oke. Nanti kita akan bahas kenapa. Lanjut Theo. Eh Theo. Apa yang dilakukan Angelo pada saat ini adalah dia shrinking down. Lihat. Sekarang posisi kepala Theo berada di dada Ahong. Dari posisi ini sangat susah untuk mengambil RnC. Saya RnC type 2. Oke. My turn. Oke. RnC type 2. Tapi Ahong tetap memaksakan. Sangat susah untuk Vince ini. Ketika kepala Angelo sekarang sudah di bawah. Oke guys. Dari sini si Theo udah nge-slide kan ke bawah. Ahong masih maksain untuk choke. Nah dari sini grand fighting. Biasanya pegang sini. Tapi more importantly. Dia tadi kan dari belakang sini. Dia pegang tangan yang ini. Jadi biar si Ahong gak bisa nge-choke. Tapi karena Ahong strong. Jadi dia ngebetot-ngebetot terus. Nah ngebetot-ngebetot dalam usaha itu. Dia tiwa-tiwa ke arah strong side-nya Ahong. Tapi untungnya masih ngebetot-ngebetot. Jadi dia gak dapet-dapet choke-nya. Nah pas disitu dia menaik ke atas puter. Ahong menaik ke atas. Nah. Dapet back-nya lagi. Coba ground and pound lagi. Tapi udah gak sekencang ground and pound pas detik-detik awal. Pada saat ini. Oke. Ahong melakukan flattening. Dia meratakan. Dengan cara kakinya diluruskan. Oke. Nah ketika flattening sudah jadi. Posture Ahong tinggi. Dan dia ground and pound. Ground and pound. Oke. Terus. Di posisi ini. Teo menyadiri kesalahan yang dilakukan. Oke. Apa yang dilakukan kembali. Dia berlutut kembali. Dia berlutut kembali. Oke. Nah sekarang. Ketika Teo berlutut. Ahong kurang bisa efektif melakukan ground and pound itu. Oke. Di posisi ini. Yang terjadi adalah. Sekarang. Teo. Menaikan pinggang dia. Dia sekarang. Terdiri. Oke. Nah. Pada saat. Di posisi seperti ini. Lihat. Saya harus menahan berat badan saya sendiri. Yang terjadi adalah. Pelan-pelan. Ahong. Sliding ke bawah. Tapi lihat. Boleh dari angle sini. Kaki yang kiri ini. Adalah kaki yang menyelamatkan Ahong. Ketika di slide ke bawah. Udah hampir jatuh. Di shake ya. Ahong di shake sama saya. Ini protokol. Biasanya kalau diadaan sih. Nah dari sini. Ada mistake nya di sini. Harusnya Teo bisa keluarin kaki kirinya. Langsung ke belakang. Kayak kuda ke belakang. Sat. Sat. Langsung bisa seharusnya escape. Seharusnya. Seharusnya. But. Yang terjadi adalah. Yang terjadi adalah. Dengan hukirinya. Oke. Dengan hukirinya ini. Ahong bisa kembali meratakan. Bisa kembali flat. Jadi ketika ini. Gak terjadi. Dia flatin lagi. Dia flatin lagi. Oke. Yang terjadi. Sama lagi. Terjadi lagi. Terjadi lagi. Nah disinilah. Seorang grappler. Sangat-sangat jenius. Teo. Melakukan yang. Saya. Katakan sebagai. Perfect defense. Oke. Lihat. Dia. Dia. Menutup. Segala macam. Target. Vital. Oke. This is where. Ahong. Menghabiskan. Menghabiskan. Energinya. Hingga. Ya. Kelelahan. Ground and found. Terus. Tapi. Gak ada yang fatal. Oke guys. Selanjutnya. Yang terjadi adalah. Kurang lebih. Mirip-mirip. Sama. Oke. Ahong yang tadi. Ground and found. Oke. Teo. Akan mencoba lagi. Untuk menungging. Oke. Untuk. Mencoba. Membuat. Badan. Ahong. Sliding ke bawah. Tapi Ahong sudah mengetahui hal itu. Dan dia. Melakukan. Double. Cook. Sproul. Jadi. Sekarang dia. Teo. Kembali flat. Oke. Saat. Kembali flat. Kembali flat. Pelang-pelang. Tangan kirinya. Ahong. Melakukan. RNC. Cuma. Sekali lagi. Superior BJJ nya. Teo. Dia sliding di bawah. Kembali. Sama seperti yang tadi. Oke. This is. Where the big. Difference happens. Oke. Pada saat. Mereka di bawah. Seperti ini. Sekali lagi. Ehm. Tangan. Ehm. Teo melakukan hand fighting. Tangan Ahong dibuka. Ketika. Ada split second dibuka. Seperti ini. Teo melakukan. Sebuah. Pukulan. And this is. Where the turning point happens. Oke. Jadi dari sini si Teo. Kembali. Kembali melakukan hand fighting. And fighting. And fighting. Terus. Terus tadi. Punches. 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 Nah disini Ahong mukanya udah. Udah kewalahan. Udah nafas melalui mulutnya. Apa yang terjadi guys. Pukulan yang tadi. Yang pertama itu. Benar-benar. Membuat Kak Hong rock. Oke. Nah. Ketika itu terjadi. Ahong sekarang. Pusing. Dan dia tidak bisa. Melakukan. Ground and point yang. Substansial. Dan Teo cuma kayak gini doang. Oke. Teo kembali. Pukulan head fighting. Terus. Ditambah dengan. Pukulan-pukulan. Distraction. Remember guys. Pukulan ini. Tidak ada gunanya ya. Tidak ada gunanya. Cuma ya. Kalau misalnya kita kena lucky shot sekali. Boom. Ya. Mungkin efeknya seperti itu. Tapi kamu tidak bisa menyerang orang dari sini. Oke. Jika kamu menyerang orang dari sini. Dan jika kamu menyerang yang bagus. B.J.J. Saya akan mengambil tangan. Oke. Nah. Udah dari sini dia. Pum-pum-pum sambil slide ke bawah. Ahong udah mulai capek. Kaki udah mulai lemes. Nah dia baru ada kesempatan untuk. Dan akhirnya menunggu ke satu. Bang. Dan dia stay disini. The beginning of the end. Iya. Dia stay disini. Tangannya. Oke. Dari butterfly guard. Ahong melakukan head control. Oke. Tapi again. Hanya momentary. Oke. Nah disini Theo. Apa namanya. Mau. Spacing. Mau passing ke sebelah kiri. Dia step ke sebelah sini. Naikin hipsnya. Step ke sebelah kiri. Dari sini Ahong. Langsung. Half guard. Dia melakukan half guard. Nah disini yaudahlah. Saatnya sudah habis. Theo langsung lipat. Terus langsung taruh head control sini. Nah dari sini. Dia langsung lihat. Tangan ini. Bisa mungkin buat. Side choke. Ya. Tonamnya arm triangle disini. Tapi tidak tahu. Masih ada power. Untuk pegetot ini. Dan mulainya. Langsung. Drop and power. 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 Pas disaat side choke ini. Si Theo. Mau melepasin kakinya. Yang di. Half guard ini. Mau dikeluarin. Caranya gimana. Dia berdiri. Nge press. Terus dia nge shake. Yang ingin. Dilakukan. Adalah. Dia ingin. Mengeluarkan kaki yang sebelah sini. Oke. Nah. Agar dia bisa sekarang. Lompat ke sisi sebelah. Dan dia finish the choke. Oke. Tapi. Tapi. Kakinya. Ahong melakukan. Half guard yang sangat tight disini. Jadi. Ketika. Theo. Mengangkat pinggangnya. Dia malah. Lihat. Dia malah. Menjepit. Paha. Oke. Dan ini. Mempersulit. Gerak Theo. Untuk. Meneluarkan kakinya ini. Oke. Setelah. Theo. Merasakan bahwa. Ahong. Tetap. Mereka. Memiliki strength yang cukup baik. Theo. Malah. Melepaskan. Sekarang. Submission dia. Jadi. Dia mengangkat kepalanya. Dengan tujuan. Untuk. Sekarang. Fully. Committed. To be ground and pounding. Boom. Ditambah. Dia masih. Dari saat control. Masih. Median position. Pas disini. Ahong nutupin. Dia naiknya elbownya ini. Theo langsung. Injak. Kakinya kesini. Ditambah dia melakukan. Shoulder strike. Bang. Bang. Sekali. And then. This is the end. Dah. Selama fight ini udah tinggal 1 menit. Udah. Less than 1 menit. Less than 1. Maybe 30 seconds. Ya. From here. Theo melakukan ground and pounding yang sangat-sangat vicious. Boom. Okay. Ahong hanya sedikit melakukan perlawanan disini. Okay. Kita semua mikir bahwa Theo akan mencoba kembali melakukan triangle choke. Tapi yang dia lakukan hanyalah dia ingin stabilizing position. Oke. Lihat bahu kanan saya yang terangkat akan dia flatten lagi ke dalam. Boom. Ini yang Theo coba lakukan. Okay. And then the same thing. Kepalanya dia lift up. And then dia melakukan ground and pounding. Lanjutan. Bam. Bam. Oke. Sampai disini sepertinya adrenalin dan nafas Ahong itu menjadi senjata makan tuan sendiri. Ahong tidak pernah di ground and pound sekeras ini. Yang saya lihat adalah Ahong hyperventilating. Dia tidak bisa mengontrol nafasnya sendiri. Dan itu membuat Ahong black out. Ahong masih melakukan sedikit defense disini. Pada saat detik ke 10. Jadi ketika bellman membunyikan warning. Dia gas out. Dia gas out. Ketika dia gas out. Selesai sudah. Kira begitu breakdown dari fight yang sudah terjadi antara Theo dan Ahong. Oke. Sekarang kita mau membahas apa rekomendasi dari masing-masing Injelo dan saya sepakat. Oke. Ada beberapa poin yang bisa dilakukan kedua fighter. Ahong memiliki explosive dan muscle yang diperuntukkan oleh explosiveness dan power yang meledak-meledak. Maka itulah dia bisa memiliki keo power yang sangat-sangat kuat. Jadi ideal plan yang harus dilakukan Ahong adalah keep it standing up. Keep it standing up. And keep using your muscle to punch. To ground and pump. Oke. I understand bahwa pada saat fight ini Ahong, tangan kanan Ahong belum 100% fully. Oke. Jadi apa yang bisa Ahong lakukan? Dia bisa mengurangkan elbow kanan, elbow kiri, tutup kiri, tutup kanan. Dan of course tangan kirinya. Oke. Jadi ketika tadi pertama awal dia melakukan bukiri, camp. Dan dia knock down. Dia knock down. Oke. Pada saat ini dia bukan hanya melakukan ground and pump dengan tangan. Tapi elbow kiri. Elbow kiri. This is really really unprotected. Oke. Ketika Theo turning in. Again, same thing. Elbow. Sekarang lihat knee. Bahkan knee ke kepala. Oke. That's how I would choose to finish the fight. Ground and pump. TKO. Dan, again masih membahas Ahong. Apa yang dia bisa lakukan pada saat dia sudah mengambil back. Dia sudah melakukan back control disini. Oke. Tadi ada beberapa kali dia scramble. Dia di bawah, dia di atas. Pada tetap melakukan posisi back control. Sama. Jadi, number one. Oh ya. Ini sedikit. Kaki ini. Oke. Apa yang terjadi? Jika dia crossing. Angelo. Oke. Dia akan melakukan ankle lock disini. Angelo akan bridging sekarang. Atap. Oke. Dia akan menyakiti ankle nya sendiri. Oke. Dia bisa melakukan. Dan ya. Segala macam itu. Jadi, this is bad. Bad move. Oke. You can cross your legs. But not under the hip. Oke. If I cross my legs here. This is okay. Karena gak bisa diambil sama dia. Tapi kalau saya melakukan crossing. Di bawah. Oke. Let's do a figure four. This is worse. Oke. So, I will do this. I will do this. I will do this. And again. Same thing. Dari sini. Ketika misalnya Angelo turun badannya. Oke. Saya akan tiket turun juga. Atau saya akan naikkan dia ke atas. Oke. Lihat. Jadi. Kepala Angelo bukan ada di dada saya. Tapi sedikit naik ke leher saya. This is very very easy to finish the jump. Oke. Now. Anyway. Ketika kepala sudah turun sedikit. Saya tidak bisa mengambil fully lock-in RNC. Tapi apa yang bisa saya lakukan adalah. Ehm. Saya lupa. Kata Hajime. Or Hadakajime. Saya lupa. Oke. Basically. It's a short RNC. I'm going to do this instead. I'm going to pull my arm towards my chest. Jadi. Ehm. Adalah kuncian yang menyakiti leher. Ehm. Sama. Tetap chop juga. Tapi. Ehm. Amat sangat menyakiti. Buat partner kita. Jadi hati-hati sekali. Oke. Oke. Yang Jelo maaf ya Jelo. Oke. Lihat. That's how we finish. And then. Of course. Ketika di bawah. Ada banyak yang bisa dilakukan. Oke. Again. Untuk Ahong. Saya akan flat. Saya tutup untuk flat. Saya akan ground and pound. Oke. Again. Ahong tidak perlu menggunakan tangannya saja. Dia bisa menggunakan elbow-nya. Dia bahkan. Ketika Theo berlutut. 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 Dia bisa sedikit keluar. Again. Tangan kirinya. Dia bisa dari luar sini. Dia bisa melakukan knee. Dia bisa melakukan knee. Dia bisa melakukan knee. Dia bisa melakukan knee. Oke. So that's what I would recommend. Oke. Kalau gue Theo sendiri. Kawan gue prefer. Ya. Hooknya terlalu lean forward ke depan. Terlalu lean forward ke depan. Jadi gini. Biasanya kalau kayak gini. Otomatis kita maju. Dia pasti kebuka. Untuk hook. Ngomong dari pengalaman. Habis kalah. Ngerti ya. Hehehe. Jadi hook. Paling bener itu. Hook yang paling aman itu. Walaupun mungkin ada chance untuk kena. Tapi tetap aja. Pasti ya. Kita hook. Tangannya gerak. Tapi badan-badan kita dari sini ke kanan. Kita hooknya gak usah ke depan. Tapi badan tetap disini. Tinggangnya aja nih. Jadi dia hook. Jadi gue gak kena hooknya. Kedua. Di saat. Pas dia kena knockdown. Knockdown lo. Dia kena knockdown disini. Dia kena knockdown disini. Dia kena knockdown disini. Bang, bang. Anggirnya dia madep. Ke arah. Ke arah. Nah disini. Udah dapet. Kakia satu disini. Pisah blok disini. Ini badan flat dari sini. Tinggal puter. Daripada dia harus lulus ke depan. Dia turn the corner aja. Ini. Tangannya. Turun ke bawah. Kayak stun motor. Zoom. Grab. Disputer. Nah dari sini. Misalnya off-ground it off. Dari sini dia bisa lace. Dead side control. Recover. Terutama dari saya. Menghadapi fighter. Dengan explosive power. Seperti Ahong. Oke baiknya. Kita membuat dia meleset. Jadi. Theo yang merupakan. Boxer. Oke. Dia harus lebih menggunakan. Kakinya. Di sini. Ini MMA. Very very large space. Ketika mereka begini. In and out. In and out. In and out. So just make. So just make. Miss. Oke. Apalagi kita tau. Ahong terlalu. Depend dengan. Striking power. Yang dati di tangan dia. Bahkan dia. Kadang-kadang. Terkadang. Dia menurunkan tangan. Dan dia. Just walk like this. Oke. Of course. Theo. Tak boleh terpancing. Dia tetap. Main missionnya adalah. Membuat. Explosive power itu. Hilang. Explosive power itu. Habis. So he needs to make him miss. He doesn't block. Karena. Again. Powernya terlalu. Besar. Tapi. He makes him miss. Oke. Body movement. Head movement. Head movement. Body movement. Oke. Bener-bener. Bener-bener. Sama badan. Mundur semua. Gerak semua. Gerak semua. Gerak semua. Oke. Nah pada saat. Tempo dan alur. ketipulan alur terbaca. Take down. Kemudian kita fight Theo. Sama Ahom. Thank you banget Bobby. Udah mau. Thank you. Sampai ketemu di video berikutnya. Peace.